Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, kita bakal coba ya untuk update review mengenai akunya Lord Chol ini teman-teman ya, Sultan Filipin ini teman-teman ya. Oke, dan kita update dulu dari BP-nya ya. Untuk BP-nya sekarang ini ya, sudah 189 juta cuy. Sudah mau mencapai 190 juta di server 484. Gila sih cuy. Ini server neraka sih anjir ya. Server neraka cuy, 190 juta di server 484. Gila sih ini ya. Oke, dan ini ya untuk sisa hartanya cuy ya, diamond-nya sisa 33 berarti ya tiap hari di update ya untuk karakternya cuy ya. Oke, dan sekarang gue pengen tahu dulu cuy, sisa dari hartanya ya. Kita coba lihat dulu ini ya belum di views-views ya, belum di combine-combine. Terus kemudian ya, untuk sisa kuponnya itu masih ada 4782 ya. 4782 terus widi fragment ur-nya lumayan juga ada 25 piece ya. Fragment ur-nya ada 25 piece. Terus kemudian untuk core power-nya ada 307 ya di dalam tasnya. Terus ini masih sisa 26 di fragment supply token-nya. Terus tiket ini ya, kita lihat tiket gacanya teman-teman ya. Karena sekarang lagi lihat APS AC kan. Sisa 140 ya. Sisa 140 ya. Oke, 140. Tapi ini bisa bertambah terus ya. Bisa bertambah terus. Dan yang paling membagongkannya, yaitu ini sih cuy ini. Ini ya. Kalian bisa lihat ya. Ur-hero evolution itu ada sisa 8. Ur-hero monster itu sisa 10 ya. Terus, Tribal Ternado Awakened Stone-nya sisa 5 ya. Speed Ocean Sonic Awakened-nya sisa 5 ya. Jadi dia ini targetnya ya karakter ur-nya semua itu mau dibikin B7 cuy. Mau dibuat B7 bosku. Gila banget anjay mau dibikin B7 cuy. Jadi ini ya sebelum dia pensi ya. Legacy untuk one punch man ya. B7 satu tim cuy. Gila ya itu yang mau dibikin sama Jol. Tadi ya sih begitu ya. Oke, ya itu untuk isi dalam tasnya. Dan mungkin kalian penasaran ya untuk karakternya cuy ya. Kayaknya sih dia ya aloi. Sudah B7 sekarang. Aloi sudah B7 harusnya ya. Ini. Comeback-nya aja digaca cuy. Comeback-nya aja digaca bosku. Oke, kita coba lihat untuk karakternya sekarang. Ini dia ya untuk karakternya. Dimulai dari BP tertinggi teman-teman. Untuk BP tertingginya kita lihat. Dipegang oleh Tatsumaki ya. Dengan tetap BP 37 juta. Awakened level 3 ya. Awakened level 3 maksimal bosku. Awakened level 3 maksimal ya. Terus masternya pasti udah di 8. Ya, betul di 8 ya. Dan ini masih bisa lanjut sampai 10 ya. Karena apa? Karena B6 ya. B6, B7 cuy ya. Karena sudah B6 ya. Untuk karakternya. Nah, ini yang susahnya nih cuy. On star level ya. Reach 6 cuy. Ini yang susahnya ya. Kalau buat kita yang mentok B5 ya. Nggak bakal bisa tiernya mentok di tier 8 ya. Nggak bisa tier 9 ya. Oke. Ini juga sama ya. Harus B6. Espernya. Gila sih cuy ini. Hampret sih cuy. Oke. Untuk karakternya ya. Keep check-nya B4. Inginya B5 ya. Tapi pasti gak cacah-cacah dia. Ini pakai set Piri ya. Pakai attack 4% attack ya. Terus ini buff-nya. Attack bonus. Critical 3. Dan bonus damage ya. Mantap soul. Terus kemudian. Total statusnya ya. Ini 3,8 juta attacknya cuy. HP-nya 10 juta ya. Dan Aloy. Aloy sudah B7 cuy ya. Super Aloy B7 ya. Awakened level 3 ya. Mentok. Statusnya 26 juta HP-nya cuy. 26 juta. Ininya HP bonus. Block rate ya. Sama DMK rate cuy. Terus ini pakai set DK ya. HP persentase. Oke. Keep check bintang 4. Insignia maksimal ya. Awakened level 3. Terus Metal Knight ya. Metal Knight-nya juga ya. Sudah Awakened level 3. Gila cuy. Awakened level 3 ya. Limit break bintang 7 cuy. Limit break bintang 7 ya. Waduh cuy. Limit break bintang. Tatsunya tinggal berapa ini lagi cuy. Oke. Yang 4 ini lagi cuy. 4 blok lagi ya. 4 blok lagi untuk Tatsunya bisa B7 ya. Oke. Terus kemudian ada si Sonic ya. Sonic juga Awakened level 3 cuy. Sonic Awakened level 3. Jadi yang membedakan Sultan dengan yang normal-normal itu ya. Yang benar-benar well ya. Yang benar-benar paus itu Awakened level 3 cuy. Dan dimit break bintang 7 ya. Oke. Untuk si Sonic-nya tinggal 1 blok, 2 blok, 5 blok lagi ya. Sonic-nya 5 blok lagi bisa B7 cuy. Bisa B7 ya. Oke. Siap. Dan untuk speed-nya 1570 ya. Dia keeps up bintang 4. Insignianya maksimal ya. Insignianya maksimal. Terus untuk gear-nya attack speed ya. Dan ini ya. Di sini cuy. Dia punya speed 2 ya. Plus 20. Jadi kenceng banget. Oke. Ini ya 3 speed. Critical attack resist. Ini pasti bakal dimaksimalin ya. SAC-nya bakal gacha bosku. Terus kemudian ada si Drapnet. Drapnet juga Awakened level 3. Mentok. Ya Awakened level 3. Mentok tuh statusnya seperti ini ya. 16 juta untuk HP-nya. Terus. Ininya gear-nya HP bonus. Blok rate. Ya DM rate. Ini B4. Ya B5. Gear-nya pake set mesin cuy. Gear-nya pake set mesin ya. Oke. Mantap. Soul bosku. Terus kemudian ada si Puri-Puri Prisoner. Puri-Puri Prisoner-nya Awakened level 2. Ya karena dia muncul di Awakened level ya. Sehingga nggak bisa disepam terus ya gachanya. Ada limitnya kalau di Awakened level. Mentok Awakened level 2. Tapi untuk stunnya pasti udah dimentokin. Nah kalian lihat ya. Attack 2. HP 2. Speed 2. Dep 2. Bangke banget cuy. Aduh. Pusing pala nih cuy. Pusing pala cuy. Status. Si Puri-Puri-nya seperti ini ya. HP-nya 19 juta. HP-nya 19 juta. Gear-nya pake set drive ya dia. HP Persentase. Ini HP Persentase. Ada DM free-nya cuy. Gila. Ini ada start-nya juga. HP Persentase. Ini juga ada start-nya juga. HP Persentase. Ini ya. Low Speed DM free-nya. Jadi kalau lebih lambat daripada musuh. Dia bakal dapetin 12% DM free ya. Sebelum menyerang. Gila cuy. Heal rate-nya 20%. Pantes sih. Puri-purinya sangat tebal ya. Kipsack-nya baru bintang 2. Ya karena nanti tanggal berapa ya. 21-22 baru muncul kipsack-nya. Ini kayaknya bakal digaht sampai kipsack bintang 4 atau kipsack bintang 3 ya. Kita lihat. Oke. Ini insidenya baru B5 ya. Oke. Itu untuk si puri-purinya. Terus kemudian ada si zombie man juga ya. Zombie man juga sama ya. Mentok ya. Sudah mentok. Awakened level 3. Stone-nya mentok ya. Terus kemudian glory bus. Awakened level 3 juga. Limit break bintang 7 cuy. Limit break bintang 7 ya. Sublimit break-nya bintang 7 cuy. Hadeh. Ini ya. Stone-nya juga mentok ya. Terus kemudian si male jagat. Awakened level 2. Stone-nya pasti belum dimetok. Ini pas zaman-zaman dimainin sama mbul ya. Terus ini awakened level 3 ya. Awakened level 3 untuk deep seeking-nya. Stone-nya masih tinggal 1 ya. Belum mentok. Terus kemudian ada si tank top master. Tank top master juga awakened level 3 ya. Awakened level 3 juga. Phoenix man awakened level 2. Goketsu awakened level 3 ya. FF awakened level 3 juga. Gery juga awakened level 3. Ini level 2 ya. Karena dia awakened well ya. Karena dia awakened well. Terus Atomi awakened level 2. Saikos atau Gyoro awakened level 3 juga ya. WDM awakened level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 1 ya. Level 2. Oke. Itu untuk SSR plus-nya ya teman-teman. Untuk SSR plus ya. Ini awakened level 2 ya. Ini terakhir si king ya awakened level 2. Gila banget ya. Oke. Kita lihat untuk kartu taktiknya. Kartu taktiknya dia pakai Alhurt sama Cruel di hero. Terus di monster dia pakai chain sama passion. Duelist-nya dia pakai rapid sama soul ya. Terus ini aktif ya untuk BP-nya sampai bab terakhir. Grappler-nya dia pakai asis ya sama plow. Yang penting aktif ininya ya untuk ningkatin BP. Gila cuy. B5 loh cuy. Ini duelist-nya udah B5 juga ya. Sudah B5 cuy. Sudah B5 loh bos. Mau B6 ya. Gila cuy. Ini ngasih speednya 11% ya. Ngasih speednya 11%. Ini gak ada sisa 2. Ya kurang 2. Ini udah ada juga. Ini kurang 1. Aduh gila cuy. Bentar lagi juga B6 ini. Bentar lagi B6. Hiteknya bersama defense. Espernya revive sama combat. Sama sih ya. Yang begitunya merata ya. Cuman bedanya levelnya kelas dewa ya. Ini B5 cuy. Undying shell juga ini. Udah B5, B6. Gila. Distort B5, B5. Eternal Hearth B6, B6. Wow. Pantesan BP-nya kenceng cuy. Aduh ampun. Jol, Jol. Gila bener-bener neraka nih. Serper 484 cuy. Bener-bener neraka aja serper ini. Figurinnya. Grup 20. Ini sudah rata semua ya. Grup 20 rata semua cuy. Ini plan-plannya kayaknya sudah lengkap semua ya. Sudah dapet juga P3 percui. P3 percui sudah dapet. Terus kemudian untuk achievement-nya dia berada di ranking 2 server ya. Ranking 2 server cuy. Dan untuk laboratoriumnya ya. Laboratoriumnya ini 26 juta ya. Level 12, level 10, level 10, level 11, level 12, level 9. Itu untuk ini cuy. Untuk core-nya ya. Untuk core-nya. Kita coba lihat. Untuk bah hujannya dia baru level 8. Baru level 8, yang belum level 10 cuy. Oke teman-teman. Mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai disini. Ya jadi thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam. Garam.